Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan pelatihan prajurit baru. Pejuang dari Brigade Berburu terpisah ke-71 Angkatan Bersenjata Ukraina telah menjalani pelatihan yang rumit untuk meningkatkan keterampilan mereka dan mengordinasikan tindakan kelompok tempur. Itu dipimpin oleh komandan berpengalaman di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 409 hari. Masih belum ada penyelesaian damai antara dua pihak. Juru Bicara Kementerian Pertama Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 16 Juli mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 455 jet tempur, 242 helikopter, 5028 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.721 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.138 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.471 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.698 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan, tanggal 16 Juli militer Rusia kehilangan 237.680 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk dengan perkiraan 500 korban jiwa dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan itu, Rusia juga kehilangan 4.107 tank, 8.026 kendaraan tempur lapis baja, 7.044 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.481 sistem artileri, 681 sistem peluncuran roket ganda, 425 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 310 helikopter, 3.820 drone, dan 18 kapal.